Saya itu dikasih ini, Mae Ini, sama si Mae ini dikasih Apa itu? Telur? Telur, cuman kayak batu, dalamnya kok celak, Mae Dalamnya kok celak Fosil itu ya? Fosil mungkin, fosil telur Tapi kok celaknya? Dalamnya kok celak Asli itu ya? Asli ini Tuh Tuh, iya merinding lagi tuh, serang Yang bikin aneh ya Allah, kusti Yang bikin aneh gini, Mae Itu kan kuburan Kuburan kan pada nonjol, kayak polisi tidur, Mae Itu pendating gak nyangkut, gak nyaruk, Mae Entah itu nempel, entah itu enggak Saya tidak tahu, Mae, karena malam Itu satunya dipegang disini Satunya dikini Jadi saya itu dagang, Mae Di kuburan itu dagang Bilangnya gini, kinang, 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 kinang Sambil bawa ini, Mae Merinding loh saya, Mae Kinang, kinang, karena ini nyata, Mae Mas John Mas John Sopir tergandeng Pemburu pesugian ini Kembali melakukan ritual yang sangat berbahaya Dengan alasan membantu teman yang kesulitan keuangan Dia jalankan ritual jual kinang Yang berlokasi di makam tua dan angker Dengan kondisi tanpa busana Kehadiran Banaspati yang membuatnya liciut Siap memangsa Mas John Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat semua Dan semua dalam keadaan sehat walviat ya Kali ini Mae kembali menghadirkan Mas John Mas John ini seorang supir truk gandeng Karena pengalamannya Dalam mengemudi itu Selalu berjalan malam kebanyakannya Sehingga menemukan Kisah-kisah yang di luar nalar Ada pengemudi lain yang komentar Saya berjalan malam gak pernah ketemu Itu kenapa bisa berbeda Ya itu mungkin belum saatnya Mae Belum saatnya ketemu Nanti kalau sudah waktunya ketemu Ya insya Allah pasti ketemu Yaitu Pengemudi Ya pun ternyata Harusnya itu dia bersyukur Bersyukur karena Yang ngalamin itu saya bukan dia Gitu aja Yang mending Saya cerita di MM Channel MM ini Berdasarkan Kisah yang nyata Jadi Mas John juga memang ingin berbagi pengalamannya Betul Supaya tidak terjadi Pada yang lain Pada yang lain gitu Intinya mencegah lah gitu Nah malam ini Kisahnya tentang Pesugian Tentang pesugian Apa tepatnya Ini akan Saya membawa Kisah ini Kisah sebelum Percis-percis sebelum COVID itu Antara 17-18 Nah ini Sedikit Tidak ada Kaitan dengan Perjalanan Karena Waktu itu Posisinya Sedang sepi Muatan Terus Memasuki Bulan Suci Ramadan Oh jadi memang ini Misinya Niat ya Niat Bukan dikasih info Dari orang Bukan Nah Sobat malam mencekam Jangan skip videonya Jadi Mas John Akan Mengisahkan Kepada kita Kalau skip Pasti Tidak akan tahu Benar Jadi harus sampai habis dulu Baru komentar ya Tidak agak paham Betul Malam mencekam Semakin malam Semakin mencekam Inilah Idola kita Mas John Halo Sobat malam mencekam Merayakan 1 juta subscriber Tim malam mencekam Bakal berbagi merchandise 50 t-shirt Malam mencekam Dan Grand prize Satu buah handphone Caranya Tulis komen Di kolom komentar video ini Tulis kalimat ucapan Selamat Untuk malam mencekam Sekreatif mungkin Dan dilarang Menjiplak kalimat Orang lain Lalu tuliskan Akun Instagram Dan nama kalian Di ujung kalimat Lima pemenang Akan diundi Secara acak Menggunakan Comment picker Dan diumumkan Di video selanjutnya So Segera ikutan event ini Yang berlangsung Mulai dari tanggal 4 Sampai dengan 22 Oktober 2023 Malam mencekam Semakin malam Semakin mencekam Jadi begini mak ya Saya langsung Langsung Ke Apa Pokok cerita ya Ini yang saya alami Ini mak eh Pesugian ini Saya alami Nggak ada berkaitan dengan Yang di jalan gitu Dengan di perjalanan Saya sebagai Sehari-hari Sebagai River Supir Itu tidak ada kaitannya Ini yang Yang ini nih Waktu itu Sebelum Covid percis Antara 2017 Sampai 2018 Percis itu Sebelum Covid Nah Dari situ Saya memang Muatan lagi sepi Sudah 4 hari Memasuki Bulan suci Ramadan Saya waktu itu kan Kalau bulan suci itu Ramadan itu Istri biasa Jualan sih Jualan masakan Buat orang yang Ngabuburit Terus Saya kedatangan teman Kedatangan teman Sebut aja namanya Si Ato lah Sebut aja namanya Si Ato Dia itu Pusing juga Dia itu Pusing juga Bilang kepada saya Gini John Kira-kira Ini Lebaran Anak bisa Beli baju baru Istilahnya Dapur Bisa ngebul Gimana John Caranya John Bilang kayak gitu Nah Abis bilang kayak gitu Dia Datang ke saya juga Dia kan udah tau Udah tau karakter saya Saya tuh Istilahnya Gak di jalan Gak di rumah Yang dibahas Kalau ada teman datang Pasti pesugihan Yang dibahas itu Yang dibahas itu Akhirnya Teman saya Gini Cerita Cerita seperti tadi lah Terus Supaya dapur Bisa ngebul Gimana John Ini sudah mendekati Hari raya nih John Gimana Ini udah masuk Bulan puasa Orang sebulan kan Gak kerasa Itu hari yang keempat Puasa Saya itu inget Dulu Anak saya itu Masih kelas 3 SMP Anak saya itu Hari minggu Ngajak jalan-jalan Pak Ayo jalan-jalan Jadi saya nurut Sama anak saya itu Pas minggu Pas saya ada di rumah Gak narik Jalan-jalan muter-muter Pak Dia mau tau Cipanas Bilangnya gitu Jadi Saya lang ke Masukkan ada Pemandian air panas Anak saya Disitu mandi-mandi Cuman Pulangnya Jalannya dari belakang Bukan dari Depan pabrik Bukan dari belakang Disitu ada warung Saya minggir Di warung itu Saya minggir di warung Anak saya minta es Pak beli es dulu Pak Aus Saya minggir di warung Terus anak saya Bikin es Bikin es kudai Sama Laper pak Jadi bikin Itu apa Mirebus Anak saya itu Itu Lama-lama-lama Yang namanya saya Mang E Suka-suka Apa Suka mencari tahu Tentang pesugihan Saya tanya itu Apa Tukang warung itu Mas Kalau disini ada orang ngerti Enggak Saya ngomong Enggak 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 Ngomong saya pelan Mas disini ada orang ngerti Enggak Ada Kalau disini itu Tamunya banyak Cuman kalau disini Di bapak itu Tirakat dulu Dimakam Itu tirakatnya dimakam Alamatnya dimana Itu deket Deket balai desa Ada jembatan Saya gak sebutin Ini Ini Ada balai desa Ada jembatan Ada gang belok kanan Nah Belok kanan tersebut Itu udah gak lama Apa udah gak jauh Udah deket lah Nah itu saya bingung Bingung untuk Perbekalan di jalan ini Saya bingung Nah cuman saya memang Sudah punya tujuan ke Gunung Kapur dulu Ke gunung Kapur Belakang Pegunungan Kapur itu Nah itu Saya Ngubungin temen Ngubungin temen Yang suka juga Kayak gitu Suka juga Tapi Kalau temen saya Yang satunya itu Spesialisnya Harta Karun Dia selalu Memburu Bahasa Harta Karun Terus Penggandaan uang Dia memburu itu Kalau saya Di bidang itu Sudah gak suka Bidang saya Cengli Dalam pesugihan Yang satunya lagi Yang saya sebut tadi Namanya Ato Nah itu Sudah saya lewat Dia bilang gini Kalau mati sih Jadi kodok Apa jadi ula Bilangnya gitu Dalam berarti Sudah bulat semua Terus saya ngebel Datanglah temen saya itu Sebut saja Namanya Udin lah Si Udin datang Dia yang punya dana Pendanaan itu Pendanaan si Udin Akhirnya kan Yang pendanaan ada Yang pelakunya ada Saya sama si Ato itu Pelakunya Nah akhirnya Saya teringat Sama omongannya Tukang warung Sama tukang warung itu Saya teringat Sama omongan tukang warung Akhirnya Kami bertiga itu Kesana Menuju ke Pegunungan Kapur Ya disitu kan Banyak desa Cuman saya gak mau Nyebutin desa Soal ini nyata Nyata bisa Jadi tujuan saya itu Ingat ke omongan Tukang warung Katanya ritual dulu Di kuburan Akhirnya saya kesana Ketemu balai desanya Mange Balai desa yang disebut Sama si tukang warung itu Oh ini balai desanya Saya itu Oh ini jembatannya Bener ada jembatan Ini gang belok kanan Saya Mange Begitu masuk Ke gang belok Gang belok kanan itu Si tukang warung Kan bilangnya gini Mange Dari jembatan Belok kanan itu Rumahnya gak jauh Saya kan inget Ingat lagi Nah setelah saya Masuk gang Mange Setelah saya masuk gang Itu disitu ada yang lagi Bangun rumah Mange Ada yang lagi Bangun fondasi itu Belum-belum Belum jadi rumah lah Baru bangun fondasi Setelah itu Saya tanya Saya tanya tuh gini Sama yang kerja bangunan itu Yang lagi bikin fondasi itu Pak Kalau namanya Bapak ini Sebut sajalah Namanya Sukmalah Atau siapa lah Kalau rumahnya Bapak ini Dimana Itu dia rumahnya Yang sepotong Apa namanya Sepotong bata Sepotong geribit Jadi saya kan Ketok-ketok pintu Dan nyampe Assalamualaikum Kata saya Mange Assalamualaikum Dibuka Nenek-nenek Waalaikumsalam Bilangnya gitu Mangga-mangga Masuk Cuman ngomongnya Sunda Daerah situ Sunda sih Silahkan masuk Kata Duduk Saya duduk bertiga Dia duduk sendirian Menghadap saya gini Ya gini aja Terus Yang ngawalin si Udin itu Yang punya dana Mange Mih Arisi Bapak Ayah Bilangnya gitu Si Mihnya tuh Mange Itu diam aja Malang-mange Gak dijawab itu Si Udin nanya Mih Bapak Ayah Itu gak dijawab Obrolannya Lari ke yang lain Mange Ke yang lain Terus Kembali lagi Mange Diobrolin lagi Mih Bapak ada Si ibu-ibu itu marah Cuman pake bahasa Sunda Mange Marahnya pake bahasa Sunda Disitu kan orang Bahasa Sunda Marah pake bahasa Sunda Kalau bahasa Indonesianya gini Mange Bapak tuh udah meninggal Tiga tahun yang lalu Mange Bapak setelah meninggal Tiga tahun Itu digantikan oleh Anak yang pertama Mange Digantikan oleh Adinya Nah adiknya gak sampai Tutup Maksudnya gak sampai Akhir hayat Gitulah Mange Pengabdiannya di makam itu Kan gak sampai Akhir hayat Dia udah mundur sendiri Si adiknya itu Akhirnya itu terbengkalai Mange Si keramat tersebut Terbengkalai Jadi sudah tidak ada Orang yang datang Karena gak ada yang pegang Mange Gak ada yang pegang Nah Sebelum saya datang Itu Tiga tahun Tiga tahun lebih lah Tiga tahun lebih yang lalu Bangsa empat tahunan Itu waktu bapaknya Masih hidup Mange Terakhir orang Sumatera Yang dapet disitu Yang dapet orang Sumatera Tiga peti itu Mange Orang Sumatera Yang dapet disitu Nah Setelah itu Jadi akhirnya kan Ngobrol biasa Sampai Si Mange itu Nunjukin fotonya Itu Foto si bapak tuh Udah meninggal Tiga tahun Jadi udah Jangan cerita Masalah bapak Kalau kamu mau Cari kayak gitu Sama Mange Dikasih tau Mau gak Iya Mange Iya Iya kerpusing Ya ini lagi pusing Saya tuh Udah masuk Bulan puasa Udah keter Udah duit gak Gak punya Lagi terus pada nganggur Dikasih tau saya Mange Di daerah K*** juga Mange Di daerah K*** Daerah K*** Mange Astaga Dicatatlah Alamatnya Mange Daerah Namanya Bapak ini Bapak ini Bapak ini Desa ini Setelah mau pulang Mange Saya itu Dikasih ini Mange Sama si Mange ini Dikasih Sama si Telur Telur Cuman kayak batu Dalamnya kok celak Mange Dalamnya kok celak Fosil Fosil mungkin Fosil telur Tapi kok celak Dalamnya kok celak Asli Asli ini Tuh Kok celak Bukan batu buatan ini Bukan 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 mana bisa Batu buatan kok celak Dalamnya itu Orang si emang Asli Ini gak 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 piktif gak Ini nyata saya Nyata Tuh Kok celak Nah Setelah itu Saya berpamitan Mange Si Udin Ngasih buat jajan Yang punya dana itu Mange Kalau saya kan udah Gak punya dana Satu gak berangkat Terus kedua Di rumahnya lama Saya itu Nah si Ato gak ngasih Cuma si Udin aja Ini nih Yang beli Gula Nah Akhirnya Saya udah dapet alamat itu Terus Saya dikasih Ini Dikasih lah Mewang jajan Sama si Udin itu Terus Pamitan Pulang Nah saya itu Gak pulang Saya itu Gak pulang Kalau dari situ Satu jalur lah Ke arah alamat yang Saya tadi Catat itu Satu jalur Akhirnya Itu sekitar jam 2 lah Siang Jam 2 siang Jam 2 siang itu Saya langsung ke alamat tersebut Nah itu Nyampe alamat tersebut itu Sebelumnya saya kan Nanya Sama tetangga Tetangga sekitar Saya bilang gini Namanya Bapak Anu Bapak Anu Rumahnya dimana Itu disana tuh Kamu jangan setor uang kesana Bilangnya gitu Berarti kan ini udah Gelagat gak bener Cuman rasa penasaran saya Orang bertiga Orang bertiga Masuk ke situ Itu Orang tuh Satu Satu balai lah Satu orang Orang itu tuh gedenya Segede balai Gede besar Sampai dia tuh Bergerak aja Susah Dari mana Ya bilang gitu Dari Cerbon Kesini tujuannya Mau apa Ya mau Pesugihan Cuman yang Kalau bisa sih yang Aman Karena ini Sifatnya singkat Sifatnya hanya bisa Istilahnya Cuman dapat uang kaget lah Gitu Itu baru aman Soalnya saya punya barang Saya punya barang Cuman tidak punya pakan Tidak punya Buat makaninya Buat ngecasnya Ngehidupinya tuh Mang Ae Gak ada Jadi saya harus beli minyak Itu minyaknya Kalau gak salah 38 juta Minyaknya Namanya nih Mang Ae Saya ini ngomong Barangkali ada Praktisi paranormal Yang biasa bermain Dalam pesugihan Pasti tau Ini minyaknya Tunzina Turki Sama Al-Faida Kalau ini nanti Ada Kalau paranormal Biasa bermain pesugihan Mungkin tau lah Yang namanya Minyak Tunzina Turki Sama Al-Faida Itu pasti tau Udah terkenal mahal Udah itu terkenal Itu Di dalamnya juga Ada segel Terus Barangnya sebesar Rokomil Kecil sebesar Rokomil Cuman di dalamnya Ada kayak sedotan kecil Disitu bersegel Ada nomor serinya tuh Ada nomor saya Dikasih tau Seperti itu Barangnya seperti itu Sana kamu cari itu dulu Nanti setelah Kamu dapet Saya punya barang Bisa yang bisa Buat Bahasanya ngamen lah Bahasanya gitu Cuman kan dana sebesar itu Kami uang dari mana Terus kami terus terang Pak Uang sebesar itu Kami gak ada Kalaupun Satu juta Besar-besarnya Dua juta Itu saya usahakan Tapi kalau Lebih dari itu Mungkin kami Tidak punya Itu yang Penyandang dananya Itu Penyandang dananya Nah Akhirnya Kalau kamu tidak Sanggup dana segitu Kamu Cuma punya uang Segini Gak nyebutin nominal Segini Bilangnya Kamu kalau punya uang Segini Larinya kesana aja Dikasih tau Saya itu Jadi Dari tempat yang pertama Yang ngasih telur ini Saya dikasih tau Kesini Dari yang Saya dikasih tau lagi Suruh kesini Jadi saya Satu hari Tiga tempat itu Satu hari Tiga tempat Saya itu Akhirnya dikasih Alamat Ini alamatnya Soalnya deket Dengan cerbun Dekat sekali Jadi saya gak bisa Nyebut alamatnya Dekat sekali lah Akhirnya saya datang Kesitu Maghrib 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 dari siang Muter-muter terus Sampai maghrib Datang kesitu Si abah Sama si Mihnya lagi Buka puasa Kan waya maghrib Itu kan puasa Assalamualaikum Waalaikumsalam Masuk mana Dimana Dia bilangnya gitu Maghrib Cerbon-cerbon Cuman Sunda Bahasanya Cuman deket lah Dekat sekali Gak saya gak sebutkan Itu Dari cerbun Dari cerbon Makan Makan terus Makan terus Beres makan Beres makan Diberesin sama Mihnya Sama ibunya Beresin Habis diberesin Dia shorat maghrib Setelah shorat maghrib Saya ngobrol singkat Disitu Soalnya dia kan Isya langsung Terape Nah Saya disitu singkat Ngobrolnya Bah Kata si Udin Saya punya teman Ini berdua Kira-kira Yang masuk Yang mana Gitu Yang ini aja Ke saya Yang ini aja Ini masuk Dia bilangnya gitu Kalau Yang sebelah sana Gak masuk Bilangnya gitu Jadi saya yang masuk Ya udah Saratnya apa Terus Ritualnya gimana Kamu nanti Lima hari lagi Mau lebaran Kamu kesini Jangan sekarang Kata si Abah Lima hari lagi Masuk ke Lebaran Dulfitri Kamu kesini Jadi akhirnya Saya itu pulang Bertiga itu pulang Pulang Akhirnya pulang Ngebahas lagi Di rumah saya Ngebahas lagi Ngebahasnya begini Siapa yang hasil Saling membantu Bilangnya gitu Misalkan Kamu hasil Kamu harus bantu Ini Misalkan Kalau ini sih jelas Gak bisa Gak masuk Lah si Atok Pas itu Datanglah Di waktu itu Datang Lima hari lagi Mau lebaran Saya kesana Singkat cerita Pas saya kesana Kata si Abah itu Suruh beli Apa ya Disini Gak ada Suruh beli Kenampan Yang dari Anyaman Bang Butuh Tebok Cuma yang kecil Gak yang besar Coba kamu ke pasar Cari tebok Yang kecil Sama beli Kapur sirih Sama jambe Paling cuman Habis 17 ribu Itu 17 ribu Habisnya Kesana Ini bah Kata Sudunya Ya belanjanya Kami bertiga Diserahkan Si Nampan itu Setelah diserahkan Nanti Kamu pulang Lusa kesini lagi Berarti lusa kan Berarti tiga hari lagi Mau lebaran Tapi kesininya Pagi ya Jangan sore Kata si Abah Tiga hari Mau lebaran Saya kesitu lagi Bertiga lagi Cuman pagi Si Abah kan bilang Pagi Pagi Cari lokasi Cari lokasi Tempat Lokasinya Di kuburan Tapi yang benar-benar Singit Dalam artian singit Itu Apa ya Mak Kesatu angker Terus kedua Tidak ada Sinar Terus tidak ada Suara motor lewat Yang hening Benar-benar Hening Itu saya Langsung Teng Oh iya Saya langsung punya lokasi Mak Langsung punya lokasi Nah itu Setelah Dari situ pagi Saya Bertiga itu Langsung cari lokasi Lokasinya udah dapet Saya kesitu lagi Habis duhur Kesitu lagi Habis duhur Sudah ada Lokasinya Ada bah Kata saya Disini Bertiga ada gak Yang punya uang Seratus ribu Buat contoh Ada udah ngeluarin Uang Seratus ribu Satu lagi Barangkali hilang Jadi satu lagi Dua ratus ribu Buat contoh Dua ratus ribu Habis itu Caranya gimana Jadi caranya Gini Nanti kamu Kan Tadi udah dapet Lokasi kuburan Kamu nanti Setelah maghrib Itu setelah maghrib Masuk ke kuburan Setelah masuk ke kuburan Buka Baju kamu Buka baju Buka Buka sempak juga Saya ada Di tubuh saya Gak ada selai benang Itu di tubuh saya Gak ada selai benang Siapa Ngomong seperti itu Terus Caranya gimana Setelah kamu Buka baju Setelah kamu Udah buka Semuanya Telanjang bulat Terus Si tebok ini Si nampan itu Tebok yang dari Anyaman bambu Disimpan disini Kemarin yang saya Beli kapur Siri Terus Jambe Terus nampan itu Jadi si Abah Sudah punya Daun sirihnya Jadi itu Sudah dikelinting Kayak wajit Sudah dikelinting Kayak wajit Cuman diikat Pakai Tangkanya padi Jerami Diikat pakai jerami Itu cuman Tiga Linting Gak banyak Cuman tiga linting Nah Si ini Disimpan disini Saya kan Yang uang Apa namanya Yang seratusan ribu Itu Itu Satunya dipegang disini Satunya Dikini Jadi Saya itu Dagang Di kuburan Itu dagang Bilangnya gini Kinang 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 Sambil bawa ini Melinding Loh saya Kinang Kinang Karena ini Nyata Nah Terus Waktunya Kamu masuk Abis Maghrib Kalau jam 10 Ada yang beli Atau gak ada yang beli Kamu pulang Syukur-syukur Kan saya dikasih Tiga malam Sebelum Hari raya Saya kasih Tiga hari Puncaknya kan Malam takbiran Syukur-syukur Sebelum Malam takbiran Kamu udah ada yang beli Oke Didongahkan Kuabah Bilangnya gitu Syukur-syukur Di hari pertama Udah ada yang beli Jadi kamu udah gak usah capek Jadi Syukur-syukur Saya dikasih air Meng Satu gelas Syukur-syukur Diminum Supaya teger Bilangnya gitu Saya minum Syukur-syukur Laksanain Kalau kamu udah Ada tempatnya Kan Udah Dapat lokasinya Syukur-syukur Laksanain langsung Nanti Malam Tiga hari Sebelum lebaran Saya laksanain Malam itu Laksanain Jadi Janjinya kan Kalau salah satu Berhasil Itu saling membantu Bang Jadi Saya Masuk ke kuburan Mereka itu Ngantar saya Bang Ngantar saya Pokoknya Saya kemana Dikawal Baik itu Masuk kuburan Dia ngantar saya Saya buka baju Bang Buka baju Terus buka celana Ya Bulat Nah Posisinya itu Di tengah kuburan Ada pohon besar Nah Pohon besar tersebut Di bawahnya Gorowok Di bawahnya Bolong Gorowong Mereka itu Berdua itu Ngeliat saya Seperti itu Ketawa Terbahak-bahak Di kuburan Lucu ya Dilihat kamu Orangnya gemuk Gak pakai Baju Gak pakai celana Bulat Memang lucu Orang seusia saya Ini Bulat Dilihat orang Mungkin yang lihat Itu lucu Bayangin aja Nah Akhirnya Setelah Dia pergi Saya baju Disimpan di tempat katil Kan Kalau di Cerbon Ada makam Pasti ada tempat katil Keranda Si baju itu Saya simpan di keranda Teman saya itu Berdua Pergi Pergi nunggu Bilangnya nunggu di rumah Jadi saya itu Sehabis maghrib kan Belum-belum benar-benar Gelap Belum terlalu gelap Saya masih tenang-tenang aja Kinang-kinang Saya itu Kinang-kinang Sambil ngebir duit Kinang-kinang Kinang-kinang Saya masih enjoy Belum terlalu gelap Kinang-kinang Terus Gelap Belum ada Nah itu setelah Adan Isya Setelah Adan Isya Dikirain saya Akar tanaman Itu akar tanaman Ke bawah Dikirain saya Gitu Tahunya di atas Lagi uncang-uncang Rambutnya gitu Saya merinding Rambutnya sampai ke bawah Sampai ke bawah Lihat ke atas Sudah Keliling aja Nah Kata si Abah Kalau udah mulai Ada tanda-tanda Itu pasti ada yang beli Di malam pertama Nah Setelah Apa Ngeliat itu Terus di Isya tuh Setelah Isya Di musyola tuh Kedengeran Berarti kan lagi Terawih Itu waktu Udah waktu Masuk terawih Sudah terawih Setelah Di masjid Gak ada suaranya Berarti kan lagi Pada Allah Udah gak Kedengaran Itu Kecepluk 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 Gitu Saya kaget Datangnya dari bawah Ya adalah Sekitar 60 Atau Keramik lah Keramik besar Berapa sih itu 40-40 Itu daging Daging loh Gak ada takut Gak ada takut Mungkin Saya baru inget Oh iya Ini efek air Mungkin Itu efek air Itu disitu Saya udah gak sabar Gak sabar Pasti ada yang beli Dalam waktu Beberapa jam saja Sudah ada makhluk Yang Mau Menunjukkan Wujudnya Setelah itu Di Mushollah tetap Ashollah Ashollah apa Usholeh sunatan Usholeh sunatan Terawih ini belum selesai Saya itu Akhirnya Terawih bubar Puji-pujian terawih kan beda Sama puji-pujian Allah Masholli Kan gitu Kalau orang terawih terakhir kan Oh terawih bubar Kata saya Berarti ini waktu Berarti sudah menunjukkan Setengah sembilan Jam sembilanan lah Kata saya Waktu kan Dengan sedikit lagi Makanya jam sepuluh Habis tidak habis Harus pulang Dijemput Ada yang jemput nanti Teman saya itu Jemput ngasih tau Jam sepuluh udah Beres Nah pas Doa-doa terawih Sudah selesai Itu makanya yang Apa ya Jadi Yang namanya Goib-goib sih Tidak bisa dipikir Dengan itu Fakta sih Ya tidak bisa dipikir Dengan akal lah Secara-secara normal Itu yang namanya Pedati Pedati itu Apa ya Jadi kerbau Cuman pedatinya Gak ada ob-obnya Kan biasanya ada Gubungnya Itu setengah Gak ada orang Kelontrang 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 Itu yang bikin saya Aneh gini Makanya Itu yang merinding Lagi tuh Serang Yang bikin aneh Ya Allah Kesti Merinding Makanya Yang bikin aneh Gini Makanya Itu kan kuburan Kuburan gak pada Nonjol Kayak polisi tidur Makanya Itu pedati Gak nyangkut Gak nyaruk Entah itu Nempel Entah itu Enggak Saya tidak tahu Makanya Karena malam Terus kan gelap Kelontrang Saya mendengar Terus melihat Ada pedati Nah itu lebih bunga Saya lebih suka Ada pedati datang Dulu Saya Dikasih tahu Sama orang tua Kalau kamu malam-malam Ada pedati lewat Stop Itu pasti Bawa harta Goib Saya seneng itu Cuma yang saya lihat Pedatinya Pedatinya Setengah Terus Tidak ada isinya Mau saya Setup Wah Kata saya Ini cuma pedati Lewat Itu Kedengaran Si Kebonya Kelontrang 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 Itu malam pertama Terus Udin Sama si Ato datang Bapak John Bapak John Kalau manggil saya Bapak John Bapak John Bapak John Udah jam 10 Yaudah Diringkas lagi Saya pakai baju Terus ritual lagi Malam kedua Mulai maghrib lagi Maghrib Terus malam kedua Itu saya masuk Itu kayak gitu Nggak ada apa-apa Pertama saya Itu yang anehnya Saya disitu Saya malah nangtang Malah nangtang Makhluk-makhluk itu Suruh keluar semua Ini beli dagangan saya Ini beli Gitu Dibelilah tolong Ini dagangan saya Saya bilang gitu Malam yang kedua Setelah maghrib Saya masuk Itu memang Ngerasa takut Nggak apa Setelah Adan Isya Ya itu Oh mulai terawih lagi Itu maka ya Disitu itu Saya ngeliat tuh Anak kecil Kayak pasar Ah ya pasar Banyak sekali Anak kecil semua Cuman Bukan sebangsa Apa yang Kalau tuyul kan Nggak ada ya Nggak ada rambutnya Kalau itu Rambutnya kribo Rambutnya kribo Terus kuping panjang Ininya bersiung Itu kan bukan tuyul Itu kan bukan tuyul Kalau tuyul kan gundul Itu nggak gundul Rambutnya ada Kribo Itu banyak itu Bikin kaget saya Bahkan yang nyenggol saya Juga ada Del lagi Del lagi kesenggol lagi Del lagi kesenggol lagi Maksudnya saya tuh Beli ini Beli dagangan saya Supaya tugas saya Sudah selesai Apa langsung selesai Nggak dikai Saya diperlihatkan Makhluk Istilahnya Jenisnya macem-macem Tapi kok nggak ada yang beli Nggak iso gitu Makhluk Itu Si anak kecil itu Hilangnya tuh entah kemana Makhluk Hilangnya entah kemana Padahal itu Bisa dikatakan Satu lokasi Pemakaman itu Satu lokasi kuburan itu Hampir penuh anak kecil Cuman hilangnya Saya nggak tahu Gitu nya tuh Tahu-tahu hilang aja Terawah terus berjalan Saya dengerin itu Terawah terus Nah malem yang kedua sih Cuman dua makhluk Cuman dua makhluk Itu anak kecil banyak Terus Yang terakhir Saya hampir lari Saya hampir lari Cuman masih tahan Saya hampir lari Cuman Masih tahan Itu badannya segini Badannya itu segini Jadi nggak ada atasnya Itu bawahnya aja Bawahnya aja Atasnya nggak ada Atasnya nggak ada Ini ya Udal badil lah Ke atasnya nggak ada Batas perut Udal Udal badil ini Lari tuh Belak-balik Nggak mau pergi Kesana Saya kan bingung Saya keliling Gimana itu Begitu Lebak-balik Nggak ada badannya Tuh Tuh Saya merinding semua itu Nah Itu saya sempat Mau lari Cuman saya tahan Mungkin ini pembeli saya Mungkin ini pelanggan saya Saya bilang gitu Cuman gitu Lama Bulak-balik 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 Lama itu Sampai Teman saya itu Yang berdua datang T jam 10 Bapak John Udah Ringkasin lagi Dibawa lagi Nah ini malam yang terakhir nih Saya Setelah asar Saya bayar jakat Saya bayar jakat Setelah asar Habis bayar jakat Maghribnya saya ritorang Coba Malam yang terakhir itu Malam yang terakhir Itu Setelah diantar Biasa Saya nggak punya rasa takut Saya nggak punya rasa takut Setelah gelap 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 Saya ngeliat kaki Saya ngeliat kaki Cuman ujungnya Nggak tahu Dimana Ujungnya itu Nggak 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 tahu Dimana ujungnya Atasnya itu Badannya itu Nggak tahu Saya Lihat kaki aja Perasaan Tinggi itu Perasaan tinggi banget itu Terus Kesananya Saya nggak tahu Lama Itu berdiri Tetap saya keliling Kinang 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 Sambil membawa contoh Kinang 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 Terus Kinang Kinang Dari kejauhan Seperti ada cahaya Gelemeng Gelemeng Cuman saya Kelilingnya Nggak berani jauh Misalkan Dari sini Ke situ aja Muter aja Nanti kalau ada Makhluk yang ingin beli Datang sendiri Jadi saya Nggak boleh Jauh-jauh Nggak boleh Setelah Makhluk itu Pergi Yang Ngelemeng Siga Kayak Neon itu Ngelemeng Itu pergi Itu saya Lihat di pohon besar Yang gorowok Yang gorowok Saya lihat Kayak Percikan Gerinda Meletik Keliatannya Meletik Setelah meletik Itu Kan jaraknya Deket Maling 3 meter Si pohon Yang gorowok Itu Maling 3 meter Dengan saya Kalau saya Kesana Ini Kayak Nangtangin Agak besar Agak besar Itu selang Berapa menit Jadi besar Jadi segede Api rokok Jadi warnanya Bukan kayak Api Kayak Bara biru Kayak Istilahnya Kalau api kan Merah Itu Kayak Membara Merah Merah Biru Gimana Itu Kurang lebih Setengah jam Lebih Setengah jam Sudah segini Ya seginilah Sepiring Setengah jam Sudah sepiring Pikir saya Kok yang tadinya Seperti Percikan Gerinda Se Api Rokok Didiamkan Sampai segini Mulai sepiring Itu Mulai Kedengeran Suara Mulai Segede Piring Itu Mulai Ngeluarin Suara Kayak Kompor gas Suaranya Digirakan Saya Ular Kok Ular Kayak Gitu Ya Terawai Masih Jalan Berarti Waktu saya Masih Ada Waktu Yang bikin Kaget Bukan Takut Kaget Karena Biarpun Wujudnya Seperti Itu Bisa Jadi Dia Konsumen Saya Bisa Jadi Dia Yang Beli Kinang Saya Wujudnya Hancur Saya Lihat Sendiri Ini Yang Namanya Pocong Itu Bukan Jangleng Jalannya Bukan Begini Saya Lihat Itu Waktu Ritual Jadi Jalannya Begini Lempeng Enggak Jelat 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 Enggak Gini Jalannya Melayang Melayang Itu Pocong Kelihatan Asli Pocong Nah Saya Jadi Apa Ya Kaget Campur Seneng Gitu Nah Ini Mungkin Konsumen Saya Sudah Deket Itu Langsung Ilang Sudah Deket Saya Itu Ngilang Terus Saya Perhatikan Itu Saya Merhatikan Pocong Ini Tambah Besar Si Api Tambah Besar Suaranya Percis Tukang Kompor gas Tukang Nasi Goreng Suaranya Gitu Kalau Didekat Agak Redup Lagi Suaranya Nah Disitu Itu Waktu Belum Habis Waktu Belum Habis Sampai Jam 10 Belum Habis Disitu Saya Ada Bisikan Ya Bukan Bisikan Ada Suara Tapi Gak Ada Rupa Bilangnya Begini Cung Balik Sudah Saya Cari Mana Orangnya Gak Ada Tetap Saya Kinang Baru Satu Kali Agak Lama Kemudian Cung Balik Dua Kali Saya Gak Hiraukan Kinang Sambil Gak Pake Baju Gak Pake Apat Lanjang Bulat Kinang Terus Tiga Kali Baju Cung Balik Tiga Kali Tapi Saya Gak Saya Hiraukan Sampai Gak Saya Hiraukan Setelah Keliling lagi Bilangnya Gini Cung Balik Cilaka Dari Situ Badan Saya Langsung Dingin Badan Saya Dingin Kayak Di Es Terus Langsung 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 Itu Tak Buang Sama Saya Uang 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 Dipegang Saya Langsung Ketempat Geranda Pakai Celana Saya Langsung Larai Itu Baru Ngerasa Takut Yang Tadinya Ngerasa Takut Setelah Itu Saya Ketemu Sama Teman Saya Berdua Itu Sudah Masyato Saya Bilang Gini Gagal Kata Saya Kok Bisa Gagal Itu Belum Jam 10 Belum Jam 10 Itu Prosesnya Cepet Itu Si Bola Api Itu Belum Jam 10 Kalau Jam 10 Dia Nyamper Udah Jam 10 Udah Habis Waktunya Itu Dia Belum Nyamper Saya Udah Pulang Nah Setelah Saya Lari Lari Terus Dijemput Sama Dia Terus Pulang Ke rumah Saya Itu Napas Belum Tenang Ah Engkong Peringat Apa Cerita Gimana Gimana Cerita Nah Saya Ceritakan Masalah Itu Sama Teman Teman Saya Peristiwa Itu Setelah Lebaran Lebaran Dapat Tiga Hari Saya Langsung Kesiabah Lagi Saya Ceritakan Itu Mbak Mbak Saya Gagal Gagalnya Gimana Bisa Gagalnya Malam Yang Pertama Yang Datang Ujian Itu Bukan Istilahnya Sedikit Banyak Bahkan Pedati Juga Ada Yang Kedua Itu Lebih Dasat Cuman Saya Masih Kuat Ini Yang Ketiga Yang Ketiga Dalam Waktu Awal Pertama Saya Masuk Ke Lokasi Makam Itu Kuat Ini Kira-kira Di Atas Jam 8 Mau Masuk Jam 9 Itu Disitu Ada Percikan Api Telinga Saya Mendengar Suara Ini Suara Bukan Bisikan Bah Kata Saya Karena Kalau Bisikan Dari Hati Ini Langsung Dari Telinga Saya Saya Mendengar Gini Bah Bilangnya Cung Balik Satu Kali Enggak Saya Hiraukan Bah Cung Balik Dua Kali Sampai Cung Balik Tiga Kali Saya Enggak Hiraukan Terus Yang Terakhir Cung Balik Cilaka Berasaan Rasa Takutnya Memuncak Akhirnya Saya Buang Saya Ambil Enggak Kebuang Langsung Saya Paket Cerana Saya Lari Keluar Lokasi Kuburan Itu Si Abah Bilangnya Gini Untung Mana Balik Kalau Enggak Balik Kamu Besok Di Kuburan Kamu Geseng Bilangnya Gitu Jadi Itu Banas Pati Bilangnya Gitu Jadi Bukan Kemang Kalau Saya Ngomong Gini Itu Bukan Kemang Lain Bola Api Sok Ngelayang Gitu Itu Namanya Kemang Kalau Banas Pati Itu Yang Kamu Lihat Itu Jadi Kalau Saya Nggak Lari Kalau Saya Nggak Lari Waktu Itu Kalau Saya Nggak Nurutin Bisi Apa Omongan Itu Saya Tetap Maksa Saya Bisa Dimangsa Nah Setelah Saya Dimangsa Dikekapin Sama Dia Nanti Pagi Saya Dikeluarkan Diutahkan Saya Itu Gosong Seperti Orang Abis Dibakan Besar Nah Saya Ngomong Kalau Bisikan Itu Bisikan Siapa Ya Mungkin Ada Orang Yang Kasian Sama Kamu Maksudnya Mungkin Ahli Kubur Disitu Ada Yang Istilahnya Orang Alim Orang Alim Alim Bener Soleh Ada Orang Solehnya Di lokasi Pemakaman Itu Nah Dia Itu Ngasih Petunjuk Petunjuk Saya Itu Si Abah Ceritanya Kayak Gitu Jadi Di pemakaman Tersebut Ada Seorang Soleh Yang Dikuburkan Disitu Ada Seorang Alim Gitu Jadi Itu Yang Ngasih Tahu Itu Seorang Soleh Yang Dikubur Disitu Bilangnya Gitu Si Abah Tuh Gitu Kisah Masalah Uang Goib Itu Jadi Gak berlanjut Gagal Gagal Walaupun Saya berlanjut Nanti Tahun Yang Akan Datang Harus Setahun Sekali Setahun Setahun Dua Kali Idul Adha Sama Idul Fitri Aneh Waktunya Ya Itu Yang Bikin Aneh Kan Itu Nah Siapa Bilang Gini Kalau Saya Sudah Gold Saya Sudah Mendapatkan Itu Setiap Tahun Pasti Saya Dapat Jadi Kalau Saya Idul Fitri Ini Bikin Dagang Terus Ada Yang Beli Itu Uang Jadi Itu Dalam Idul Fitri Idul Fitri Itu Si Uang Ini Sudah Tidak Boleh Digunakan Jadi Saya Bikin Yang Baru Lagi Dagang Lagi Si Abah Bilang Gitu Kalau Udah Pertamanya Dapat Dagangannya Payu Ada yang Beli Terus Kamu Dapat Bayaran Dari Makhluk Goib Berarti Kan Uang Asli Dari Alam Goib Cuman Menyerupai Kan Gitu Terima Padahal Kan Asli Asli Dari Alam Dari Alam Sana Nah Halo Saya Udah Berhasil Satu Kali Kesananya Pasti Berhasil Terus Kata Si Abah Gitu Tapi Tahun Berikutnya Mas John Mengulai Gak Gak Saya Gak Gak Melakukan Lagi Trauma Traumanya Gini Si Abah Bilang Untung Kamu Lari Kalau Gak Lari Kamu Mati Uangnya Belum Dapet Saya Mati Gimana Kan Gitu Itu Sebenarnya Gampang 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 Susah Menjalankannya Gampang Cuma Resikonya Terlalu Besar Terlalu Besar Tanpa Tumbal Tanpa Tumbal Oke Nah Sobat Malam Mencikan Jadi Dari Kisah Itu Bisa Kembali Kita Ambil Kesimpulan Bahwa Melakukan Pesugian Pun Tidak Mudah Betul Tidak Semudah Membalikan Telapak Tangan Rintangannya Juga Berat Meski Tanpa Tumbal Ampir Mati Tuh Mas John Baik Mas John Terima kasih Ini kisah Yang menarik Masih ada Kisah Yang lain Masih Ada Masih Banyak Sekali Banyak Ya Kan Tadi Saya Bilang Dalam Satu Tahun Waktu Dulu Ya Bisa Tiga Kali Empat Kali Saya Melakukan Ritual Yang Gak Ada Ritual Itu Kalau Kurang Lebih Tiga Tahun Dua Tahun Kesini Udah Saya Udah Gak Menjalankan Ritual Lagi Akhirnya Terima kasih Atas Perhatian Sobat Semua Kita akan Jumpa lagi Di video Mas John Yang Berikutnya Terima kasih Mas John Ya Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh